kalau ada orang menadu senang sekali rancang potong akhirnya kemudian kami ngobrol setelah ngobrol ngobrol pertama 5 orang kemudian akhirnya kita jalan lagi akhirnya muncul sekitar ketika kemudian obrolan berkisar soal potensi mereka saya terkaget-kaget ketika mereka kemudian membuat satu ketika terpancing satu mencoba untuk melihat cobalan periksa apa yang ada pada mereka saya menemukan sesuatu yang luar biasa sehingga yang muncul adalah soal mas selet yang satu mas selet yang satu tindakan yang luar biasa bapak ibu sekalian dan ini yang kemudian ketika saya datang itu orang ragu-ragu bahwa Papua itu sekarang itu amat sangat mudah orang tidak mudah untuk berbuat bersama-sama karena ada uang saya tidak bawa uang saya hanya membawa maaf saya merokok saya tetapi mereka pun suka merokok prinsipnya adalah ketika dia sudah berani dia sudah berani minta rokok kepada saya pasti dia merasa mau dekat dengan saya sehingga saya lepaskan rokok satu dan setelah itu kita bisa omong sampai mati dengan mereka muncul tidak akan seperti itu siapapun masuk kebun tidak orang Kristen tidak Katolik hanya ada dua Kristen dan Katolik di sana ini adalah campuran bukan hanya orang Katolik Kristen dan Katolik jadi satu untuk kemudian bersama-sama bekerja di situ saya pun harus juga berkotor-kotor dengan mereka tapi ternyata satu hal yang amat sangat luar biasa adalah ketika kita sebagai tanda petik orang yang dianggap penatua dianggap pemimpin jemaat pastor ketika pastor masuk berkotor-kotor mereka pun tidak akan berhitung-hitung lagi langsung berkotor-kotor dan kemudian terjadi satu gerakan maka dari hasil tindakan itu kemudian menghasilkan satu hasil hasilnya adalah lahan-lahan yang sudah terpatak terolah satu bedeng panjang bahwa sekalian itu menghasilkan uang 4 juta sekarang bedeng panjang sehingga yang kemudian mereka merasakan bahwa ada satu perubahan pembaraan adalah soal lagi-lagi values nilai-nilai itu kemudian muncul selama ini mereka hanya bekerja sendiri-sendiri sehingga kecil-kecil ya tapi ketika values soal kerjasama muncul rela berkorban muncul tanggung jawab bersama muncul muncullah seperti ini satu peristiwa itu yang biasa saya buat adalah setelah kemudian saya membuat bersama-sama di ujung terakhir saya akan katekesi saya mengajar saya karena ketika sungguh mereka sudah mengalami situasi kebersamaan dan setelah itu kemudian duduk bersama dalam kelelahan bersama saat itulah saya mengajar soal katekesi imannya yang berpisah juga soal lahan soal lahan dan saya mengajarkan mereka kenapa mereka harus menghargai tanah amat sangat sederhana sangat sederhana sekali karena apa karena gerak petani terutama di Jawa bisa terlihat itu gerak religiusnya tinggi loh coba kita lihat ketika Musa ketika Musa ada penampakan Allah melalui semak belukar Allah pun bersabda lepaskan tanggalkan kasuhmu coba tanah ini kudus dan semakin dikuduskan lagi oleh puterannya yaitu dengan cara apa darahnya jatuh ke tanah dagingnya serpian jatuh ke tanah nafasnya jatuh ke tanah dikuduskan sehingga bagaimana sekalian saya mengatakan kepada mereka jangan pernah menjual tanah karena tanahmu adalah kudus saya mengatakan coba lihat gerak petani di Jawa boleh dari rumah dia bawa motor pakai sakit-sakit ini tapi lihat ketika dia sampai di lahan dia melepaskan sakitnya sendalnya dia tanggalkan dan ketika dia mau macu lihat geraknya dia menunduk tanggal apa sih hormat sebenarnya baru kemudian blek blek dan yang kemudian saya omongkan kepada mereka adalah bahwa dalam kisah kejadian manusia itu diciptakan dari tanah dan menjadi hidup karena diberi oleh nafasnya tapi manusia punya kehidupan kalau nafasnya dikembalikan lagi ke dalam tanah lewat apa kerja kerasnya petani itu nafasnya kemana jatuhnya ketika petani bermacul begitu amat dasar ke dalam tanah lagi nafasnya sehingga nafas alat itulah yang menghidupkan apa yang dimasukkan dan sungguh luar biasa ketika saya minta itu berupa orang kemudian mengaku dosa bapak-bapak selama ini belum pernah masuk ke lahan dia mengaku dosa terakhir adalah kemudian biasanya berkat tanah dan itulah yang kemudian saya buat di perdalaman ini pada masyarakat dan yang terakhir adalah ketika saya di seminari menengah calon imam langkah-langkahnya persis yang saya buat ini adalah anak-anak ada sekitar 500 sampai 600 anak dan ketika saya masuk ke sana saya bertanya pada di dapur bu berapa rupiah habis untuk beli sayur satu minggu 600 ribu sementara lahan di depan itu gak ditandami apa-apa coba tapi kalau bapak ibu sekarang pergi ke flores bajawa di mata loko maka bapak ibu akan mendengar slogan dari tai kembali ke tai betul dari tai kembali ke tai karena setelah kemudian lahan terolah kubuknya adalah kubuk lihat 500 anak orang flores anak flores makannya banyak selamanya dibuang perjumat lho kotorannya maka saya minta tolong mungkin kenal ada teman dari danjulan Pak Gregorius Suhariana mungkin pernah kenal saya ke sana sehingga mereka sekarang kotorannya itu eeng-eengnya itu menjadi kubuk jadi biogasnya untuk masak limbah cairnya dan limbah padatnya masuk ke kebun sayur kan dari tai ke kebun ke tai tapi kalau bapak ibu melihat sayurnya sayurannya hasil luar biasa itu yang luar biasanya Tuhan alam mas luar biasanya dari tai kembali tapi tidak rasa tai jadi di dua contoh satu di puskupan di puskupan flores satu di puskupan papua di kalipatan juga saya membuat demikian jadi begitu Pak moderator beberapa hal yang saya sampaikan bahwa sebenarnya ketika mau soal soal apa diagonia transformatif maka gerak transformasinya itu hanya menghidupi nilai dan menghidupkan nilai hanya itu dan itu yang sudah coba kami buat dan sungguh Pak sekalian tidak semua pastor bisa menangkap ini dan belum semua pastor melakukan ini kalau Bapak Ibu sekalian melihat tata pranekan di gereja katolik benar lagi natal ini meriah sekali meriah sekali tetapi kemerihan itu belum belum sampai dirasakan di lahan-lahan yang seperti itu itu masih dalam satu kotak bangunan di gereja belum keluar dan ini butuh perjuangan sampai saat ini biarpun paus kita Franciscus itu selalu ngomong soal kemiskinan keadilan kebenaran tapi ibu juga begitu terima kasih ya terima kasih sayur tadi sudah sampai ke Jawa belum selamat menikmati